Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Rukun Gawai Jeng BPB di Kabupaten Sumedang, ngokolakin penjuluhan ngenaan kebencanaan ke guru Kabupaten Sumedang. Eta kagiatan T di Paju kerana edukasi ngenaan kebencanaan, anudisa harapan ke guru PAUD, upama kata rajang musibah nalika prak-prakan di acara di sakola. Kalau anjejer strategi ngaminimalisir balukar musibah lini kerberudak usia dini, mengrebu-rebu guru PAUD Saku Kabupaten Sumedang bangun sarung manget nakar ilubiung dina etap penyuluhan kegempaan turta trauma hiling ker sakum naguru dina hambalan kelompok bermain atau PAUD di Kabupaten Sumedang. Kalak BPBD Kabupaten Sumedang atang sutarno ngebrehken, etak agiatan penyuluhan mitigasi musibah sarta trauma hiling ker guru PAUD Teh mangru patarekah, numuhkan pangawuruh guru patali jeng musibah alam, anudisa karandapan di mana tur irahawai, sangkan ulah tepik aja di trauma diri. Kukituna etak guru kudu mampu nyenglar tur tanggungkulan musibah alam. Kita menyampaikan kepada kegiatan hari ini, alhamdulillah hari ini telah dilakukan, kita kerjasama antara kita BPBD dengan dinas pendidikan khususnya ada dengan PAUD, kita melakukan trauma hiling, kemudian kita akan melakukan juga simulasi bencana. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada ibu-ibu, para pembina dari Himpologi ini, bahwa kejadian bencana yang ada di Kabupaten Sumedang bukanlah satu hal yang harus kita takuti, tapi yang harus kita hadapi, bahwa bencana apapun yang ada di Kabupaten Sumedang, betul-betul harus kita pahami, kita dekati, dan kita juga diteman dalam kehidupan sehari-hari. Agar supaya apa? Mereka tidak lagi menghadapi sopian bencana adalah trauma. Terlebih kalau gunpa kemarin. Mereka jangan menakut terhadap gunpa, tapi justru harus tahu bagaimana, paham cara menghindarnya, paham bagaimana menghadapi bencana gunpa itu. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Dian Sukmarang Ebreken, etak kagiatan anung-ngau-gen guru PAUDTEH di Kokolak-gen, kerngawagan Pangawruh, lebah nga minimalisir balukar musibah alam tiangka namula. Kukituna jaga, etak guru mampu ngungkulan musibah kalawan benar, anu bisa nepaken etak halka masyarakat di Sabuderenana, dumeges dibekelan teknik ngungkulan musibah alam anu benar. Ini diharapkan mereka memiliki mindset yang benar dalam menikapi gejala gempa ataupun longsor atau banjir kebencanaan lainnya di Sumedang ini, sehingga tidak lagi menjadi sebuah kekhawatiran bagi warga masyarakat, karena mereka dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian, serta sikap bagaimana menghindari dari bencana itu. Jadi artinya bahwa hanya dengan kesiapan, pemikiran, keyakinan, dan ilmu serta keterampilan menghindar, meminimalisir dampak yang ditemukan dari kebencanaan ini. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan pelatihan dan pendidikan bagi para guru dan tenaga kependidikan di Simpon ini, mereka bisa mengasuh, mendampingi, bahkan juga mengkonsolidasikan kepada anak-anak dari sejak lini. Karena bagaimanapun, anak adalah potensi yang sangat luar biasa, anak adalah sebuah Golden East, nah sehingga apa yang akan dibawa mereka pada saat usia dewasa nanti adalah pendidikan yang benar terkadang di usia dini ini. Salah seorang guru Paud Anu'aub di Naeta Kagiatan, Ririn Ngarasabungah Ilubiung di Naeta Kagiatan, Anudilakonanku Dinas Pendidikan, serta BPPBD Kabupaten Sumedang Lantaran Mampu, Ngawewegan Pangaworuh Ngenangka Bencanaan, serta Sakumna Guru Henteku Dungara Asal Lawang atau Atrauma, Upama Musibah Narajang Nalika Ngatik Barudak Didik Nadi Sekolah. Untuk guru-guru Paud Sikadupaten Sumedang, dihadiri oleh seluruh pendidik dan tenaga kependidikan kelompok bermain sebanyak 1.048 orang. Dan sumber yang pertama dari Kepala Dinas Pendidikan, sebagai dan sumber utama, yang tentang simulasi, sosialisasi kurikulum gempaan, kemudian yang kedua dari Kepala BPPBD untuk simulasi tentang gempa. Harapannya setelah kegiatan ini, guru-guru Paud tidak resah lagi, tidak ketakutan lagi menghadapi gempa sudah biasa, bisa melindungi anak-anak apabila terjadi gempa di saat mengajar di sekolah. Diki Guntara, Bandung TV